Kalaupun memang itu belum rezekinya, mungkin nanti bisa lewat jalur yang lainnya. Kami berharap dari daftar atau data yang ada, kalian bisa berpikir realistis. Apa kok berpikir realistis? Karena memang ini adalah senam PTN adalah jalur prestasi. Yang dilihat adalah nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah ini nanti akan dibandingkan dengan seluruh peserta didik Indonesia. Jadi sebagai gambarannya, misalkan saya mengambil farmasi UDIP. Saya mengambil farmasi UDIP rata-rata atau pendaftar di senam PTN di UDIP, katakanlah misalkan 500 orang. Yang diambil hanya 100, berarti berdasarkan dari peringkat 1 sampai 100. Tentunya pemberingkatan itu hanya berdasarkan dari data nilai yang ada. Di contoh, kalian rata-ratanya 90, tetapi ternyata sekolah-sekolah lain rata-ratanya ranking 100 itu sudah 91. Jadi kalian belum berceginya. Nah ini kemarin yang sudah saya bagikan sebagai referensi tahun 2018. 2018, atau mungkin nanti akan saya share lagi, sebagai referensi data yang sudah ada, yang diterima lewat jalur senam PTN dari mulai tahun 2018, 2019, dan 2020. Itu ada beberapa kakak kelas kalian yang sudah diterima lewat senam PTN. Nanti kalian bisa membandingkan rata-rata nilai kalian dengan nilai yang ada di kakak kelas kalian. Oh kakak kelas kalian nilainya sekian bisa masuk. Apakah saya bisa atau tidak? Nah itu hanya nanti sebagai rujukan saja. Ini untuk kaitannya dengan data-data yang ada. Tapi sebelumnya, untuk yang eligible ini 40% atau 172 ini, semua sudah membuat akun ya? Sudah membuat akun semua atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kami berharap 40% berarti ini semuanya sudah. Karena dari data yang ada, dari 426, masih ada 49 siswa, itu yang belum buka atau registrasi di akun LTMT. ada juga 164 yang sudah daftar saja baru buat akun tetapi belum di verifikasi. Total yang sudah di verifikasi baru 213 dari 426. Artinya masih baru 50%. Nah, gunanya apa untuk akun ini? Akun ini nanti akan kalian gunakan mulai untuk yang kalau kalian mulai dari senam PTN. Kalau lolos berarti syukur Alhamdulillah. Kalau memang belum rezekinya, berarti nanti akun itu akan dibuat untuk UTBK. Kalau nanti kalau sudah mengarah ke UTBK, berarti nanti bisa mengarah ke yang lainnya. Karena memang semuanya menggunakan akun di LTM PT. Jadi ini yang masih belum terverifikasi, mohon untuk bisa segera diverifikasi atau disimpan permanen. Tentunya dengan data yang sudah benar. Kalau memang datanya masih belum benar, silakan klik perbarui data. Jadi klik perbarui data, silakan nanti kalau datanya sudah benar, baru disimpan permanen. Jadi itu untuk gambaran sekilas kaitannya dengan kaitannya dengan senam PTN tahun 2021 yang eligible. Nah, untuk selanjutnya, apa yang nanti akan kalian lakukan? Apa yang nanti akan kalian lakukan? Kalian silakan mulai kemarin, berarti sudah mengisi form dan sudah punya bayangan. kira-kira nanti PTN mana yang akan kalian tuju, prodi apa yang kalian tuju. Silakan. Silakan kalian tuliskan di form. Nanti akan kita cross-check dan akan kita bimbing pada saat kalian konsultasi. Karena baru tahun ini nanti untuk konsultasi ini. Jadi konsultasi ini nanti sifatnya bisa menggunakan daring. Karena konsultasi ini kami berharap konsultasi tidak hanya siswa dengan ibu bapak guru, tetapi juga melibatkan orang tua. kami berharap pada saat konsultasi orang tua kalian mendampingi kalian untuk konsultasi. Sehingga nanti apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi keinginan orang tua kalian, itu nanti akan sinkron. karena banyak kasus, banyak kasus antara keinginan siswa dengan keinginan orang tua itu berbeda. Dan juga banyak kasus keinginan, biasanya rata-rata keinginan siswa itu hanya merujuk pada trend-nya. Oh trend-nya tahun ini, trend-nya dikedukkan misalkan. semuanya dikedukperan semua. Atau misalkan trend-nya untuk yang sosium, trend-nya ini di misalkan di pendidikan ekonomi. Semuanya nanti di pendidikan ekonomi semua. Nah itu yang mungkin nanti akan kita arahkan tergantung dari data yang ada. Di senam PTN ini juga dari data riwayat yang ada setiap prodi setiap PTN itu rata-rata rata-rata kalau pun bisa masuk itu hanya satu. Hanya satu. Jadi kalau sudah ada yang ngambil misalkan mengambil di farmasi UDIP sudah ada yang ngambil tinggal nanti kalian lihat antara nilai satu dengan yang lainnya dari beberapa orang yang mengambil berarti nanti yang peringkat di bawahnya atau nilai yang di bawahnya berarti harus harus legawo untuk mengalihkan pilihannya pilihannya mungkin kan farmasi tapi tidak di UDIP atau mungkin yang lainnya itu gunanya kaitannya dengan konsultasi jadi konsultasi ini bisa berubah daring bisa berubah daring untuk yang IPA untuk tim konsultannya itu nanti ada Pak Bu Hori ada Pak Muspah Haji ada Bu Nul nanti bisa dibantu dengan tim yang lainnya untuk Pak Awang Bu Indra dan yang lainnya untuk yang IPS untuk yang IPS ada Pak Tova ada Bu Marsih terus ada siapa lagi ada Pak Sefuddin itu untuk yang non-IPA berarti IPS Bahasa Keagamaan karena maksudnya di Sosum itu juga bisa dibantu oleh tim yang lainnya kaitannya dengan tim yang lainnya adalah tim yang ada di sini yang sudah saya masukkan di grup di grup yang eligible itu silahkan kalian gunakan waktu silahkan bisa janjian kapan mau konsultasi kami berharap konsultasi itu nanti kalian didampingi dengan orang tua kalau memang tidak memungkinkan jaring dan memungkinkan untuk tetap muka di madrasah silahkan bisa datang ke madrasah tapi tentunya dengan janjian terlebih dahulu jadi itu mungkin gambaran dari saya mungkin nanti akan dibantu tambahan untuk yang lainnya nanti sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab mungkin itu dari saya Pak Awang mungkin untuk teman-teman yang lainnya minta kami persilahkan ini Ali Pak Pulri Widra Oke langsung sesi tanya-jawab saja Pak Oke siap Kita langsung tanya-jawab ya Ada beberapa pertanyaan dari Siswa-siswa yang dilontarkan lewat Kompet Terhadir tadi ya Saya tampilkan saja nanti Jawab bareng-bareng Oke siap Nanti kalau ini sudah habis Mungkin bisa ada yang tanya Oke Nanti yang kita jawab Yang sudah tertulis dulu ya Saya tampilkan orangnya Tapi saya tampilkan pertanyaannya Terlihat ini Pak Ajar ya Oke yang pertama Masalah SNM sama Span Ini Sama-sama diterima bagaimana ya Sama-sama diterima Nggak sama-sama enggak diterima berarti enggak pengaruh Kalau sama-sama diterima Yang selam PTN yang wajib harus diikuti Oke gitu Itu Pak Ali ya Iya Selam PTN tidak bisa diganggap apapun itu Karena agaknya nanti kepada Adik kelasnya Berarti yang menggunakan SNM PTN saja ya Pak Ali ya Iya betul Yang kedua apakah ada pengecualian universitas untuk jurusan TK di SNM ini Jadi kayaknya kalau kampus sama jurusan itu nanti Biasanya terbatas untuk beberapa jurusan ya Misalkan IPA nanti ya terbatas jurusannya apa itu Nanti hanya bisa kita lihat kebukaan Kita sudah masuk di panggap daftarannya Itu ya Pak Ali ya Untuk jurusan Pak Untuk jurusan ini memang diperkenal Yaitu harus sesuai dengan apa yang Sesuai dengan jurusan misalnya MIPA ya harus MIPA Mapa MIPA, ITS, Mapa ITS Bahasa ya Dikutnya ke Kalau yang keagaman Kita lihat Harus sesuai Jika ada pengecualian Ya maksudnya gini Pak Ali Jadi memang Semua jurusan Itu universitas akan membuka Di SNM PTN Misalkan untuk Sainte Itu universitas akan buka Untuk jurusan ABCD Untuk Sosum Universitas akan buka Untuk ini 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 Untuk yang PK Untuk yang jurusan keagamaan Mungkin universitas Universitas tertentu Tidak akan buka Tapi hanya untuk tertentu saja Karena memang untuk kaitannya dengan 6 PTN ini Untuk Prodi Dan Prodi Itu tergantung oleh PTN yang bersangkutan Mau bukanya Untuk apa Karena kalau kita melihat Dari jatat-jatat yang ada Jatat-jatat yang ada Jatat-jatat yang ada Itu memang Tergantung dari Tergantung dari Tergantung dari Kapus Yang membuka Untuk Fakultas Atau Prodi Psikologi Prodi Psikologi Jadi Prodi Psikologi Ini ada yang membuka Lewat jalur Sainte Ada juga yang Buka lewat Jalur Sosum Ini tergantung dari Kebijakan Masing-masing Perguruan Pergi Apakah Apakah di jurusan PK Atau Jurusan Keagamaan Ada Pengecolian Universitas Berarti nanti Kita bisa melihatnya Dari Pada saat Mendaftar Oh saya jurusan Keagamaan Itu nanti Akan Ditampilkan Yang bisa Saya daftar Atau yang bisa Saya ambil Itu Dari Universitas Mana saja Prodi Apa Saja Jadi itu Untuk Kaitannya Di Selam PTN Gitu ya Pali ya Untuk Gini Pak Kasus-kasus Yang tahun-tahun Kemarin Dan Sudah berlalu Itu ketika Prodi itu Memang muncul Di Universitasnya Muncul Misalnya Di IPA Pada psikologi Memang Tapi itu Cenderung Miliknya Ke Sosum Nanti harus Bijak-bijak Untuk memilih Prodinya Gitu Sesuai Dengan Kemampuan Dan Ketika Psikologi Ini Memang Semestinya Pak Yang Menjelaskan Karena Saya Ngelihatnya Itu Seperti itu Pak Nanti kita Lihat Halo 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 Masuk Halo Oke Siap Siap Oke Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 Dari kakak kelas kalian Memberi indeks yang positif Berikutnya indeks yang terakhir Indeks dari siswa sendiri atau dari kamu sendiri Indeks dari kamu sendiri Yang pertama adalah capaian nilai Capaian nilai dari rapat kalian Capaian dari nilai rapat kalian Silahkan nanti kamu cross-check Dengan rata-rata Minimal yang ada Diterima tahun kemarin Selama tahun kemarin Yang capaiannya sudah sebar Baik itu sosum ataupun saintek Baik sosum atau saintek Kemudian Jangan ambil nilai yang sama Dengan yang ada di capaian itu Paling tidak 3 atau 4 poin Kalau misalnya Farmasi undi Misalnya Disitu terutama mungkin 87 Kamu harus ambil Mereka 90 Ya 90 Kalau kamu tidak ada 90 Turunkan Cluster PTA nya turunkan Mungkin ke unsud Atau mungkin ke Untidara Ada ya Ada tidak Ya Pak yang ada Yang turunkan Kalau memang Memang Nilai Kera-kera Kok tidak cukup Kemudian juga Merujuk dari indeks-indeks Tadi 1, 2, 3 tadi Kamu harus turunkan Cluster PTN nya Ya Kalau memang Pilihan prodimu itu Ya Itu capaian nilai dari kalian sendiri Indeks sesuai Yang kedua Indeks sesuai adalah Grafik Ya Grafik Per semester Kamu buat itu Di Excel Ya Buat di Excel Grafik Untuk per semester Apakah Naik terus Atau tidak Ya Kalau naik terus Maka Persentase Ke peluangnya Adalah sekitar 70% Ya 70% Kalau tidak Ada yang turun 100 meter saja Maka Peluangnya Akan Sangat Anjlok Mungkin 20% Atau mungkin 15% Atau 25% Ya Makanya Kalau Grafikmu Tidak naik terus Cluster PTN Harus kamu turunkan Ya Jadi tadi Misalnya Nilainmu Bagus Tapi kok Anjlok Ya Anjlok Di salah satu Semester Maka Cluster PTN nya Turunkan Misalnya Tadi Dipundip Misalnya Farmasi Farmasi Oke lah Kita turunkan ke Farmasi Misalnya Seperti itu Oke Berikutnya Indeks Sesua adalah Sertifikat Sertifikat Kayaknya Tiga Sertifikat Boleh Dilampirkan Otomatis Sertifikat Prestasi Yang tertinggi Nah Silahkan Dipersiapkan Kemudian juga Apa itu Baiknya Sesuaikan Dengan Yang tersedia Jangan sampai Melebihi Sehingga Sia-sia Lebih Tidak masuk Tersulit Nanti Kecil Aja Sesuai Dengan Dengan Baik yang Disiapkan Dari Aplikasi RTMPT Ya Itu Maka Untuk itu Siapkan Semua Apa itu Sertifikat Kalian Sertifikat Prestasi Kalian Yang kalian Peroleh Kalau Tidak Punya Sama Sekali Kalau Tidak Punya Sama Sekali Diperbolehkan Mengunggah Untuk Yang Hanya Peserta Tetapi Yang Sifatnya Prestasi Akademik Contohnya Kalian Dipilih Madrasah Atau Sekolah Sebagai Peserta OSN Kabupaten Mewakili Kabupaten Atau Tingkat Kabupaten Misalnya Itu Boleh Itu Kalau Tidak Punya Sertifikat Sama Sekali Ya Insyaallah Itu Diberhitungkan Jika 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 Ada Nilai Yang Sama Persis Dari Semua Indeks Yang Ada Indeks 123 Sementara Indeks Siswa Juga Sama Maka Misalnya Kamu Nilai Biologi Atau Teknik Misalnya Yang Lain Tidak Punya Sertifikat Apa-apa Kamu Melampirkan Sertifikat Serta OSN Teringat Kabupaten Misalnya Maka Itu Yang Yang Diambil Itu Adalah Indeks Indeks Yang Harus Kalian Fahami Berkaitan Dengan Senam PTN Jadi Ada Empat Indeks Yang Penting Yang Harus Kalian Fahami Jadi Diterima Diterima Dan Tidaknya Itu Tinggal Perguluan Tingginya Yang Penting Dari Empat Indeks Itu Usahakan Capaian Maksimal Capaian Maksimal Tracing Alumni Sangat Penting Sangat Penting Berikutnya Untuk Apa Itu Sedikit Tambahan Atau Mengulang Kembali Mungkin Kalian Sudah Baca Dan Paham Untuk Senam PTN Maksimal Pilihan Dua Prodi Salah Satu Prodi Di Jawa Tengah Kita Yang Satu Silahkan Kemanapun Tapi Kalau Pilihan Satu Boleh Dimanapun Terus Yang Berikutnya Jangan Kamu Tempatkan Pilihan Kedua Itu Adalah Perguruan Tinggi Cluster Satu Atau Cluster Dua Kalian Memang Coba Coba Ya Monggo Tapi Sebenarnya Tidak Boleh Atau Misalnya Pilihan Satu UGM Untuk Program Yang Yang Kedua UNIP Atau UNS Itu Sama Sama Cluster Satu Berat Itu Berat Jadi silahkan Nanti dipelajari Cluster-cluster Itu yang ada Dan juga Mungkin Untuk Menimbang Menimbang Prodi Misalnya Kedekutara Undit Sama Kedekutara UNER Saat ini Gimana Nanti Nanti kita Bisa Munculkan Di Apa Itu Untuk Membedakan Kita Melihat Nilai Rata-rata UDPK Tahun Kemarin Boleh Tidak Apa Untuk Dokter Memang Di bawah UNER Tahun Kemarin Bahkan UDPK Yang UNER 800 Lebih Yang Kemarin Tertinggi Kayaknya UGM 808 Itu Berapa Itu Kalau Undit Masih 790 An Itu Berapa Ya Nanti Bisa Kita Carikan Dan Kita Berikan Untuk Yang Menimbang Nimbang Prodi Di Masing-masing PTN Sehingga Kalian Nanti Bisa Lebih Mantap Dan Jelas Dalam Memilih Prodi-prodi Yang Diinginkan Dan Sekali lagi Ditekankan Jangan Main-main Dan Beberapa Bapak-Ibu Kuru Sudah Merekankan Maka Setekankan Juga Jangan Main-main Dalam Mengambil Senam PTN Ini Sehingga Nanti Kalau Diterima Wajib Dijalani Karena Memang Setelah itu Tertutup Kalian Tidak Bisa Ikut UTBK Tidak Bisa Ikut Maka Yang Mau Kemandiri Dan sebagainya Mungkin Berat juga Tidak Bisa Itu Mungkin Itu dulu Sambil Jalan Nanti Untuk Silahkan Yang Mau Berkonsultasi Siap Dibuka Untuk Konsultan Jadi Kami Melayani Nanda Sekalian Sekarang cukup Kurang lebihnya Dari saya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Secara Individu Jadi secara Individu Untuk Bimbingan Dan konsolasi Karena Tentunya Bimbingan ini Nanti Memang Tidak bisa Klasikal Karena Kepentilan Dan Keinginan Keinginan Orang-orang Atau Dari Kalian Tentunya Berbeda Lanjut Untuk Yang Pertanyaan Kedua Atau Sebelum Jawab Pertanyaan Ini Ada Apa Namanya Ada yang Mau Masih Pencerahan Kayak Tabori Tadi Yang Dari Non-kita Mungkin Sumarsit Mungkin Puspat Sebelum Ada Oke Lanjut Pak Ali Masih Gabung Pak Ali Pak Ali Lagi Ngemi Si Masih Masih Gabung Siap Siap Oke Lanjut Nanti Maksimal Jam Berapa Ini Ini Masalah Teknis Konsultasi Nanti Dijedulkan Pak Agar Ini Nomor Tiga Nomor Tiga Ada Ada Kemungkinan Pihak PTN Mengambil Dua orang Siswa Di Prodi Dan PTN Yang Sama Ada Ada Tapi Hati-hati Untuk Milik Seperti ini Makanya Nanti akan Ada konsultasi Meskipun Seperti itu Dulu Pernah Di Unusut Pernah Farmasi Deterima Data orang Dulu Pak Ali Lima orang Lima orang Lima orang Satu Kelas Satu Satu Jurusan Seperti itu Tapi kan itu Kejadian Spesial Tetap Hati-hati Hati-hati Sampai Lui Persultasi Dan Pertimbangannya Mata Kemudian Apa saja Hal yang Terasuk Sama Sama Kalau Senang PT yang Diterima SBM Atau Mandiri Sudah Tertutup Semuanya Betul Bedanya Dibiaya Pak Iya Siapa Ini Tadi Yang 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 Bidanya Itu Kelasnya Sama Sama Nanti Juga Ada Isian Isian Yang Menentukan Biaya Kita Nanti Waktu Lihat Bukannya Seperti Apa Tergantung Isian Kalau Mantep Untuk Membantu Yang Lain Masalah Lanjut Ya Tapi Ini Pak Awang Perlu Diketahui Yang Ketika Sekarang Ketika Mandiri Nanti Untuk UKT Sesuaikan Dengan Kondisi Ketika Tidak Mempunyai Biaya Itu Bisa Nanti Itu Bisa Paling Bawah Standarnya Bawah KIP 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 Kalo Untuk Orang Yang Punya Kartu Kalo Memang Tidak Bisa Kalo Memang Belum Punya Tidak Bisa Di Adakan Tidak Bisa Karena Itu Yang Dina Sosial Ya Pak Ya Jadi Itu Untuk Khusus 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 KIP Ya Oke Lanjut Tambahan Boleh Pak Monggo Jadi Usahakan Jangan Sampai Ketahap Mandiri Usahakan Lolas Di SNM Atau SBM Kenapa Karena Semakin Lama Jalur Kalian Masuknya Semakin Tinggi Bayanya Dan Jika Kalian Ingin Masuk Ke Undip Satatan Mandiri Undip Tidak Menerima Biasiswa Didik Misi Ya Tapi Kalau UNES Masih UNES Masih Tapi Untuk Sekarang UNES Juga Termasuk Kampus Mahal Gitu Pak Ya Betul Oke Lanjut Lanjut ya Perlima Ini Masalah Permanen Permanen Boleh Gak Tali Kalau Permanen Sementara Kalau Ketanya Sudah Fotbol Itu Harus Disitu Ada Tombol Memperbarui Data Sebelum Permanen Silahkan Memperbarui Data Dulu Seperti Tadi Mbak Nuris Sokifah Yang tadi Pagi Katanya Sampai Pagi Tadi Belum Bisa Ada Jurusannya Kemudian Mbak Indah Konsultasi Sama Saya Kemudian Tak Perbarui Data Nyatanya Langsung Coba Itu Kalau Sudah Ketik Betul Silahkan Kalau Nuris Itu Jurusan Sudah Masuk Dari Kemarin Seharusnya Kalau Kita Cek Kita Cek Dari Web Madrasa Untuk Akun Madrasa Itu Sudah Ada Cuma Memang Kalau Mungkin Dari Seswa Sekali Lagi Kalau Memang Ada Data Yang Belum Cocok Silahkan Klik Perbarui Data Keluar Kemudian Masuk Lagi Setelah Itu Silahkan Bisa Disimpan Secara Permanen Lanjut Lanjut Boleh Ambil Satu Prodi Dua PTN Yang Diham Pak Buhri Tadi Nomor Enam Itu Perhitungan Rata-ratanya Bagaimana Rata-rata Apa Ya Mungkin Yang Tanya Apa Apa Rata-rata Perengkingan Itu Ya Kalau Perengkingan Berarti Itu Kemarin Menggunakan Mapel 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 Utama Maksudnya Kalau Yang Di IPA Ada Yang Tanya Sudah Di Bawah Rata-rata Yang Dihitung Apa Saja Dari IPA Matematika Minat Dikut Dikut Tidak Kalau IPA Matematika Minat Dikut K Tapi Matematika Kan ada Dua Wajib Sama Mapel Untuk Yang Rata-rata Untuk Ngambil Ranking Yang Jurusan Lain 6 Mapel Contohnya Kalau Di IPS Matematika Indonesia Bahasa Inggris Ekonomi Geografi Sama Sosiologi Begitu 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 Dengan Jurusan Yang Lain Tapi Kalau Yang Dimaksud Rata-rata Untuk Supaya Diterima Di PTN Itu Indikatornya Memang Ada Di Masing-masing PTN Dan Jurusan Yang Untuk Seleksi Meskipun Kita Juga Boleh Membuat Ketak-ketak Contohnya Kalau Jurusan Dokteran Mungkin Mapel-mapel Yang Akan Dijikan Fokus Meskipun Yang Lain Penting Fokus Mungkin Biologi Kimia Dan Tambahan Juga Monggo Untuk Yang Ini Berhitung Rata-rata Bisa Kemana-mana Pertanyaannya Kemudian Kalau Ada Track Record Alumni BPN Dan Pro Di A Tapi Tahun Lalu Apakah Masih Aman Pak Yang Ditanya Pak Bu Pak Bukori Aman Aman Masih Bisa Dijatikan Acuan Tapi Tetap Apa Namanya Faktor-faktor Yang Bisa Dijatikan Acuan Yang Lain Termasuk Trek Sekolah Masih Ingat Kita Pernah Mendapatkan Penghargaan Terbaik Dari IPB Adik Pak Ali Karena Nilainya IPK 398 398 Saya Ceritakan Waktu itu Gara-gara Adiknya Pak Ali Waktu itu Dib B Dib 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 IPK Bukan 3,98 Tapi Pertama Tertulis Suratnya Dari 4,00 Setelah itu Tiga tahun Berturut-turut SNMPTN Yang Lelos Ke IPB Yang terbanyak Di Kudus Yang lain-lain Di bawah Masbah Kudus Termasuk SMA 1 Kudus Itu Karena Track Record Alumi Jadi Pilih-pilih Coba Misalkan Mau ke arah Mana Punya Kenalah Alumni Tanya Jaisan IPK-nya Berapa Masa Itu Sabar Pak Ali Pak Ajar Pak Bu Khori Ini Pak Bu Masa Tadi Pak Bu Khori Sudah Menjelaskan Silahkan Diterasa Ketika ada Alumni Yang Diterima Berkudus Misalnya Dium GGM Atau DUNS Silahkan Diterasa Nanti Ketika Tanya-tanya Seperti Itu Berarti Kan Ada Kemungkinan Diterima Ada Kemungkinan Silahkan Kalau Diterima Itu Tadi Sudah Jelas Untuk Track Record Sementara Itu Memang Kita Masih Baik Bagus Track Record Di Beberapa PTN Beberapa PTN Beberapa PTN Di Sini Mungkin Nanti Bisa Bisa Dilihat Dari Berapa Alumni Rata-rata Itu Memang Masuk Di PTN Mana Artinya Itu Yang Bisa Kita Jadikan Acuan Kalau Tadi Bilangnya Kalau Track Record Alumni PTN Di Universitas Cedrawasih Gimana Pak Kita Belum Pernah Ada Yang Di Puncen Itu Kan Belum Bisa Makanya Kalau Selama Ini Rata-rata Track Record Alumni Di PTN Yang Normal Normal Dipilih Oleh Kakak-kakak Kelas Kalian Alhamdulillah Masih Aman Dan Masih Bagus Next Nomor 10 Ini Bagaimana Ini Kalau Ada Yang Memilih Prodi Yang Sama Apa Rangking Paralel Atau Prestasi Yang Prodi 7 Rangking Paralel Sama Prestasi Ini Dua-duanya Berpengaruh Tentunya Indikator Indikator Tiap Jurusan Yang Untuk Penerima Wiswa Itu Bisa Maksudnya Di Masih Jurusan Itu Pastinya Juga Membutuhkan Prestasi Contohnya Trend Dulu Waktu Kedokteran Di Tahun-tahun Sebelumnya Anissa Kemarin Kita Bisa Keterima Wiswa 191 192 153 Nah Ketika Anissa Itu Ratarnya 89 Tapi Ada Satu Prestasi Dia Dapat Medalis Di OSN Itu Sangat Berpengaruh Meskipun Itu Apa Namanya Juara Tiga Punya Pengaruh Langkah Itu Bagi Kamu Jika Kamu Punya Apa Namanya Sertifikat Tidaknya Pilih Sertifikat Yang Ada Dengan Jurusan Yang Mau Kamu Ambil Jangan Tapi Tidak Ada Jumanya Miliknya Psikologi Yang Dilampirkan Kutsal Kan Gak Mungkin Nah Itu Kecuali Kalau Mau Memang Ke Arah Ke Olahragaan Olahragaan Punya Sertifikat Kutsal Juga Rasa Tingkat Provinsi Misalkan Dia Ber Katur Dan Setelah Bapak Olahraga Olahraga Tidaknya Yang Linear Yang Belum Belum Punya Itu Ada Peluang Yang Belum Punya Luka Ya Bapak Talas Ada Tambahan Yang Lai Berhitung Berhitungkan Itu Perlu Diingat Anak Berarti Nilai Dan Prestasi Prestasi Kalau Punya Yang Sampai Nasional Itu Poinnya Minimal Kabupaten Lanjut 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 Ya Kalau memilih Dua pilihan Kodi Apakah Harus dari Fakultas Yang Sama Jangan Jangan Pak Nanti Berarti Membandingkan Pak Kalau Membandingkan Otomatis Ketika Undip Dibandingkan Dengan UGM Itu Sama Sama Universitas Yang Tadi Pak Bukhari Bilang Pasar Satu Maka Dia Tidak Mau Kemungkinan Tidak Mungkin Diterima Semuanya Karena Ada Perbandingan Terima 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 Bukhari Masih Gapung Pak 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 Nurul Halo Pak Bukhari Gimana Gimana Kalau Memilih Dua Pilihan Prodi Apakah Harus Dari Fakultas Yang Sama Tidak Harus Yang Penting Pilihan Prodi Itu Kalau Pengen Bagus Itu Dalam Satu PTN Bagus Artinya Tidak Mendoakan PTN Tadi Sudah Saya Contohkan Misalnya Pilihan Satu ITB Pilihan 2 UGM Itu Namanya Membandingkan Dan Tidak Boleh Nyebrang Jawa Tengah Misalnya ITB Sama UNTI Juga Tidak Boleh Kalau Mau Cluster Tiga Unes Atau Mungkin UIN Atau Untijar Jadi Membandingkannya Itu Harus Kojo Sama-sama Cluster Satu Karena Biasanya Pilihan Kedua Itu Di Habaikan Ya Kalau Koyok-koyok Naik AWDW Didaftari Aku Pilih SMA Siji SMA 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 Pilihan Harus SMA SMA Begitu Ya Jadi Boleh Mengambil Dua Prodi Dalam Satu Perbulan Tinggi Justru Itu Yang Selamat Itu Tidak Membandingkan PTN Kalau Itu Berarti Harus Jawa Tengah Semua Kan Kalau Jua Kalau Jua Boleh Boleh Di Satu Di Luar Jawa Tengah Satu Jawa Tengah Kalau Hanya Satu Tadi Saya Sampaikan Boleh Dimanapun Begitu Kalau Boleh Bahkan Gini Kalau Boleh Kita Tengah Pilihan Satu Misalnya Farmasi Undip Pilihan Dua Farmasi Undip Laitu Joss Itu Anak Ini Yakin Berarti Gitu Tapi Tengah Boleh Tengah 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 Zaman Saya Dulu Bisa Karena Saya Lakukan Tengah 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 Lanjut Nomor 13 Kapan Jadwal Konsultasi Nanti Jadwalkan Misal Foto Registrasi Tidak Pas Tengah Tengah Bermasalah Pas Tengah 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 baiknya juga harus pas nggak boleh lebih dan kurang jadi masalah itu bisa mungkin fotonya ya foto yang resmi ya kalau kameranya jelek ya mending ke studio nanti boleh ngambil file-nya Hai Pak atau bu Pak bu kalau boleh minta tolong dikari pengalaman ya apa kesalahan atau kekurangan kesalahan atau kekurangan kesalahannya ini biasanya ketika siswa itu memilihnya roti yang terlalu tinggi dia tidak memperhatikan apa kekurangannya dia nah kemampuannya sebatas mana misalnya tadinya saya maaf dia nilainya ke-89 tapi tidak mempunyai sertifikat kejuaraan nasional tapi gini masuknya ke UI atau ITB biasanya kesalahannya disitu yang ingin kedeparan iya betul-betul tadi Pak Bukhari sudah menjelaskan mungkin itu kekurangannya siswa itu siswa kadang di Hai keinginannya itu luar biasa ikunya luar biasa itu disitu kekurangan harus bisa ngereng-ngereng apa yang harus saya lakukan mungkin ada tambahan yang lain bonggung Hai ya tambahan ya Hai jadi kalau memang melihat dari beberapa kesalahan bukan kesalahan atau salah kekurangan itu dari kalian Hai ini Hai makhluk di modisimas tapi ngomong-ngomong kopi eh jadi untuk kekurangan untuk kekurangan siswa itu masih menggunakan egu yang terlalu tinggi Hai berada-rata yang kuliah itu kan saya Hai kenapa saya tidak boleh mengambil ini Hai saya pengennya di kedokteran tapi nilai rata-ratanya hanya 80 contoh hanya 80 saya pengen di kedokteran kalau memang ini diterima ya sukur tidak pun tidak masalah saya masih bisa di SPM PTN UTBK kalau di UTBK masih tidak mau tidak diterima saya masih ada Hai dan sebagainya karena orang tua saya siap untuk membiayai saya di berada ini artinya artinya ego-ego dari siswa itu terlalu Hai nah kami berharap nanti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bori ya dalam memilih dalam memilih memilih pilihan memilih prodi memang harus hati-hati sesuai dengan keinginan tetapi juga kita harus mengajar mengajar dari kemampuan kita ini tidak hanya tidak hanya saya pengennya ini tanpa melihat kata-kata yang ada hanya Hai untuk yang kemarin kenapa masih ada beberapa yang belum bisa diterima ya karena mungkin egunya yang masih terlalu Hai kami berharap ini nanti juga jadi konsultasi dan lain sebagainya kita mencari jalan yang terbaik jalan tengah Hai Pak saya pengennya ini akan ke dokteran tapi melihat data itu enggak bisa kamu bisa ngambil-ngambil mungkin jurusan dibawahnya Hai atau prodi dibawahnya apa atau mungkin bisa diarahkan di PTN yang di klasternya atau nilainya Hai bawahnya tidak master 1 2 dan 3 atau 4 Hai tapi kalau pengennya Pak saya tetap pengen kedokteran lewat senam PTN ya tapi dengan syarat Hai biasanya mengambil di Hai berbulan tinggi atau Universitas luar Jawa Hai itu tadi kayak hujan itu mungkin kemungkinan mati ya banyak sekiriman Hai ini belum pernah ada belum pernah ada siswa kita di Hai Universitas Jenderal Masih kalau memang ada berarti kalian membuka peluang ini juga menjawab pertanyaannya Hai nomor sepuluh ini Hai apakah ada peluang untuk ke prodi dan Universitas yang belum ada alumni Hai sangat bisa peluangnya sangat bisa dan Alhamdulillah kalau kalian bisa membuka untuk peluang ke adik-adik kelas kalian Hai dengan rodi dan Universitas yang memang belum ada alumni kita Hai ini kan kita melihat tahun berapa itu ya Yasmin itu yang ngambil krimi nolok ui Hai itu kan memang belum pernah ada dan dia bisa masuk di krimi nolok krimi nolok ui Hai itu mungkin juga nanti ada beberapa perbulan tinggi yang memang yang masih banyak yang belum kita kita belum punya alumni Hai itu silakan nanti bisa kita atau kalian konsultasi dengan beberapa Hai lu katanya dengan peluang-peluang prodi mana saja oleh pesawat mana saja yang memang belum pernah ada alumni Hai itu untuk kekurangannya artinya disini kekurangan dan kesalahan Hai Yeswa masih menggunakan ego tingginya Hai makanya nanti untuk konsultasi kami berharap kalian pada saat konsultasi didampingi dengan orangtua jadi dengan orangtua Hai pengennya itu yang seperti apa Hai untuk mencari jalan-jalannya mungkin itu bawang Hai dan tambahan ya Pak Oh ya Hai Nurul dulu ke saya dulu monggo Hai tambahan ya ini Hai sangat berbeda dari yang pengalaman yang diceritain Pak Ajar sama apa namanya Pak Ali tadi ya jadi eh Hai tahun-tahun kemarin itu Hai ada salah satu faktor yang teknis banget malah yang jadi mungkin masih bisa jadi bumerang untuk jadilan karir semua Hai kalau melakukan pendaftaran jalan-jadilan mepet Hai karena yang tahun-tahun kemarin itu untuk kita pendaftaran kita mepet sampai di gilir nomor NPSN gengil dan benar jadi jangan sampai mepet karena kalau mepet nanti terancam juga pendaftarannya gagal tidak bisa mempitalisasi terima kasih Pak jadi dari sekian banyak fiswa tadi yang chatting konsultasi dengan saya Hai saya heran kenapa banyak siswa yang memilih jurusan yang sama Hai sepertinya hampir semua siswa itu memilih jurusan psikologi UNS dan teknik informatika UNS dan undi nah pengalaman saya sendiri sebenarnya sih Pak kalau saya sebagai anak SMK itu saya merasa kalau pergauluan itu memang sangat penting gitu loh kita memang kadang-kadang tergarus-arus dengan teman-teman saya kamu pilih kamu pilih jurusan mana kamu pilih jurusan mana gitu kan Nah kalau misalnya kita memilih jurusan yang sama artinya kita gaburkan sendiri dengan teman-teman kita sendiri gitu loh dan juga sebenarnya kalau misalnya jurusan itu kan tidak hanya itu gitu loh tidak hanya jurusan-jurusan yang mainstream padahal ada punya jurusan yang sekiranya di masa depan nanti akan banyak dipertimbangkan masih ada jurusan bioteknologi masih ada jurusan apa namanya teknologi pangan agribisnis agroteknologi itu sebenarnya juga cukup bagus gitu loh untuk dimasuki tidak hanya psikologi psikologi teknik informatika kecuali kalau memang di dalam pikiran kalian kalian sudah memiliki step-step tersendiri untuk kalian ingin lakukan apa di masa depan gitu jadi cobalah pikirkan baik-baik coba buka wawasan kalian tentang brogi-brogi jurusan yang ada di kampus itu ya bisa cincin-cincin lagi siapa tahu kalian memiliki ide yang lain soalnya kalau saya dulu juga memang jujur saya merasa kalau saya terpengaruh dengan teman saya yang di UNES sehingga satu angkatan sayam itu langsung ada 20 siswa yang masuk ke UNES padahal memang harusnya nilai-nilai yang tinggi misalnya seperti yang satu paralel dan dua paralel itu juga di UNES harusnya bisa masuk ke UGM karena peringkat bawahnya yang berani ambil UGM itu dia ambil UGM dan diterima gitu loh jadi untuk nilai-nilai yang 8-9 ke atas itu coba coba di searching lagi wawasannya ya jangan semuanya mengacu ke prodi-prodi yang sama seperti itu terima kasih ya terima kasih ya mungkin ini kan banyak kalau melihat ya memang kali lagi kaitannya dengan pergaulan itu memang memang trennya masih ikut-ikutan teman saya milik ini ikut ah padahal banyak sekali prodi yang harusnya bisa dilirik dan punya peluang jadi kalau kita melihat peluang itu adalah yang pertama adalah peluang bisa diterima bisa diterima di universitas tersebut yang kedua adalah peluang nanti setelah lulus itu juga harus diperhatikan saya ambil ini berarti nanti akan kemana walaupun itu nanti kita bicaranya adalah sudah lah itu yang namanya nanti setelah lulus mau kemana itu kan sudah ada yang mengatur tapi itu juga perlu jadi gambaran kita dalam menentukan prodi yang akan kita pilih sekali lagi apa yang harus apa yang kalian pilih nanti tentunya dan pastinya akan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kalian lakukan kalau milihnya terlalu tinggi ya konsekuensinya tidak diterima lewat jalur senam PTN kalau milihnya terlalu mudah kalian diterima tapi tidak tidak cocok dengan apa yang kalian inginkan hanya itu perlu perlu kita mencari yang terbaik yang lainnya yang cukup Pak itu Pak nomor 16 nih presentasinya diterima di UGM besar tidak ini jurusan apa dulu Mas tidak tapi kalau lihat track yang kemarin-kemaren memang ada beberapa yang masuk juga memang pandai-pandai atau seperti yang dikatakan Bu Nurul tadi itu bagus juga sangat bagus ya jeli melihat peluang yang ada karena kerjaan yang kita pandang ketika kita lulus dengan jurusan yang sangat ramai tahun ini mungkin akan berbeda di 5 tahun mendatang ya efek karena pandemi efek karena online efek karena perubahan apa yang sangat cepat seperti ini akan sangat berbeda jadi silakan jeli memilih jurusan yang mungkin akan terklik dengan kami di mata kita itu kekalannya juga malah kita milih jurusan yang pemilanya sedikit jurutnya sedikit jurutnya terendah tapi malah jadi belum di masa depan silakan di-pi-tapi sendiri kemudian lanjut ada yang tambah yang lain pikir sama ini nomor 16 17 17 mungkin ada bapak itu yang lain yang penutup hampir setengah 10 ya setengah 10 tidurnya selesai jam setengah 10 mungkin itu jawaban ini sudah mungkin ada yang mau langsung tanya Pak Awang dari siswa yang hadir silakan kalau ada yang mau nanya langsung kita beri kesempatan dua orang ya silakan nyalakan kamera juga boleh mungkin kopinya kurang Pak Azad ngantuk silakan ikutkan nama dulu kemarin dari hasil lombang siswa di UIN Semarang nah pilihan prodinya ada yang ilmu hukum sedangkan dari madrasa sendiri kan kalau SNMPTN tidak menyarankan buat ambil rodi lima tapi saya sudah konfirmasi topi HIN Semarangnya yang bagian biasiswa itu katanya biasiswanya bisa diambil lewat jalur SNMPTN kalau misalkan saya tetap mau ambil ilmu hukum lewat SNMPTN kenapa masih dibolehkan sama madrasa nggak bisa ma Pak Awang jawab intinya gini ambil SNMPTN kamu boleh jurusan apa asal bisa dipilih ya kalau nggak bisa dipilih ya tetap nggak bisa ya contohnya kok nanti terbuka jurusan hukum ya bisa dipilih contohnya yang tahun kemarin tahun kemarin tahun sebelumnya lagi ya yang milih sastra mandarin anak PCS Burdi Francisca nggak salah saya kira itu yang dibuka hanya di jurusan bahasa dan ternyata ketika SNMPT dibuka ada juga Pak Awang program keagamaan milih matematika ada ya kalau dibuka kalau itu bisa dibuka dan kamu lolos ya nggak masalah pola tidak kan mengarah gitu ya betul cuma kita menyarankan menyarankan untuk tidak pilih lintas jurusan jangan memilih untuk lintas minat yuk yang lainnya kalau mau ada tanya terima kasih Pak bersama-sama Pak Burri putus nyambung itu itu catatan khusus menurut saya nanti kalau memang betul kalau itu kita tidak bisa terus apa video yang keagamaan matematik itu ini waktu TBK atau masih TBK ya karena TBK itu nah TBK kemanapun boleh maksud maksudnya kalau memang dibuka itu bisa tapi tidak disarankan betul tidak disarankan betul ini lebih ketat dibandingkan tahun-tahun yang kemarin untuk yang Saintex juga diarahkan Saintex yang Saintex yang diarahkan Sosur iya dan itu ada pertanyaan sekalian yang dipilih oleh anak PK itu apa tanya bawahnya kita nyampluk anak PK kita sudah berusaha kemarin sebenarnya tahun-tahun kemarin sudah kita usaha untuk anak PK kita kita sudah berupaya untuk ke atas atau ke pusat kemarin Pak Sofi juga langsung ke pusat sehingga muncul surat pemberitahuan itu ya tidak ada tidak diperbolehkan anak PK daftar tidak berarti itu muncul akhirnya tetapi untuk pilihan prodi dibuka dan tidak itu tergantung fakultas masing-masing masing-masing untuk PTN ya fakultas dari PTN masing-masing kalau PTN itu membuka untuk PK ya nanti bisa masuk kalau tidak ya tidak bisa jadi mohon untuk dimaklumkan anak PK sementara perjuangan kita masih menunggu hasil ya untuk anak PK mungkin bisa masuk ke bahasa Arab UGM bahasa Arab UNS bahasa Arab UNS gitu kan mestinya bisa harusnya kan harusnya bisa iya tapi kok mereka tidak buka itu kan butuh butuh apa itu komunikasi mungkin ya berusaha lah tapi ternyata dari pusat juga sudah mengupayakan nyatanya juga ya tunggu hasil besok lah buka-buka dibuka dan sehingga nanti anak PK bisa memilih dan dipilih oke itu ya bersabar anak PK ya tetap optimis oke monggo lanjut yang tanya Pak ini Pak Pak daftar siswa eligible yang di-share kemarin itu sudah termasuk ranking paralel maksudnya itu itu kan kemarin urut urut abjad ya Pak bukan ya urut abjad bukan ranking paralel ya bukan kalau mau lihat ranking paralel diboleh gak Pak tetap muka tetap muka ya oke tetap muka itu di konsultasi yang keluar itu gak udah ranking itu yang yang saya input yang saya input tadi ke di portal LTM PT PDSS nya itu sudah kurut ranking tapi kan yang di keluar di SK LGBTQ kemarin sesuai update untuk yang lihat ranking di situ bisa untuk yang buka bisa di PDSS itu kan hanya dari dari madrasah untuk siswa belum bisa atau tidak bisa melihat itu ranking berapa yang kita tahu hanya kita ya 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 saya bertanya lagi Pak tanyanya hampir sama cara biar tahu fakultas itu bisa buat anak PK bagaimana ditunggu saja ya ya ada yang tanya lagi secara tulisan tertulis terakhir ini terakhir oke apakah jika udah ikut 6 PTN bisa ikut daftar 6PN apa 8 PT Kin 6PN 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 bisa 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 kalau Politeknik nanti ikut buka itu Politeknik ada banyak yang gabung di Senam PTN nanti dilihat itu ya untuk yang Politeknik rata-rata sudah ikut di LTM PT ada 40 atau 50 Politeknik ikut buka bersama Senam PTN ya semuanya semuanya dikelola oleh satu satu lembaga LTM PT ini semuanya rencananya nanti akan dari Politeknik dan sebagainya termasuk nanti kejinasan ya mungkin nanti akan masuk LTM PT itu masuk masuk juga masuk itu tapi kalau mau mendaftar silahkan diperbolehkan tetapi sekali lagi kalau diterima lewat Senam PTN apapun alasannya wajib diambil apapun alasannya kalau tidak diambil semuanya nanti akan diblokir entah itu lewat untuk jalur Politeknik kedinasan atau mungkin di SBA termasuk UM nanti akan diblokir kalau diterima tidak diambil apalagi kalau data sudah jadi satu ya Pak Bori aku nyalin lepas Pak Bori kurang kopi entah santai kembali sudah ya kalau ada yang mau nanya nanya lagi silahkan nanti bisa melalui konsultan yang melalui narah hubung dan melalui grup dari sini ya monggo Pak Azhar mau diakhiri ada ada perkata penutup dari Bapak Ibu Kur yang lain silahkan Pak Mus ada gak Pak Mus ada gak Pak Mus Mustafa Pak 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 Mungkin cukup ya untuk pertemuan Zoom Meeting pada malam hari ini ini sebagai awal awal untuk koordinasi komunikasi antara peserta didik legible yang 40% yang jumlah 172 dengan Ibu Bapak Guru lagu pembimbing dan konsultan katanya nanti apa yang nanti akan kalian pilih ini adalah langkah awalnya untuk selanjutnya nanti untuk jadwal konsultasi akan kami bagi dan kami jadwalkan insya Allah kapanpun nanti untuk Ibu Bapak Guru siap untuk kalian konsultasi atau kalian minta konsultasi di kapanpun insya Allah siap tentunya dengan jam-jam yang relevan jadi tidak terus tengah malam kalian konsultasi pak sekalian sholat tajud konsultasi jadi tetap nanti akan kami jadwalkan dan kalaupun memang ada yang mau konsultasi secara tetap muka silahkan bisa menghubungi untuk Ibu Bapak Guru atau juga dari kami untuk kapan bisa ketemu secara tetap muka tapi kalau untuk yang secara online misya Allah kapanpun siap jadi tidak hanya dari WA kali-kali misalkan video call bertiga atau berempat orang tua ibu bapak kalian dan juga mungkin nanti dengan ibu bapak guru jadi biar semuanya nanti akan jelas jadi masing-masing ego kita bicara karena untuk ibu bapak guru sebagai konsultan tentunya melihatnya dan memberikan pertimbangan adalah berdasarkan data dari data yang sudah ada dan data yang kalian punya jadi tidak hanya sekedar memberikan saran tanpa ada data pendukungnya pada itu nanti untuk konsultasi kita nanti akan buka mulai hari kamis karena besok masih untuk pengisian formnya kami masih tunggu untuk bisa diisi sehingga kita punya gambaran SC SCA milih di PTN ini produk ini dengan nilai sekian itu nanti sebagai pacuan data kami nanti dalam saat konsultasi mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentunya nanti akan ada beberapa kali mungkin untuk kalau memang perlu dilakukan untuk bimbingan secara klasikal seperti ini atau tanya jawab secara klasikal atau memang ada yang perlu kami sampaikan secara langsung tapi nanti akan kita buka untuk Zoom meeting berikutnya jangan lupa presensi oh iya jangan lupa presensi itu sudah di-share ya Pak sudah untuk presensi share-nya di group ya sudah di-chat ini sudah di-chat ada dong itu belum muncul wah itu oke silahkan silahkan di sebelum sebelum saya kiri silahkan untuk presensi dulu bagi bukti kehadiran kalian oke saya kira cukup dari kami silahkan bisa dilanjut oleh Pak Awang kurang lebihnya mohon maaf sukses buat kalian hati-hati dalam memilih Prodi PTN karena itu akan menjadikan jalan untuk masa depan kalian sekali lagi sukses kalau sudah masuk 40% terima kasih walaikum wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum 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 wabarakatuh foto bersama tahu lagi foto bersama dulu ya foto bersama oh iya sudah hilang ya gak apa foto bersama dulu belum hilang open video open camera semuanya oke 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 aku rak kudungan oke kudungan saya enggak 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 kataan cintanya sudah selesai Benny sudah ini saya dilonton eh orang-orang si buah kamera tumai pak diwito pak diwito gak ada ya kamera pak raksa foto pak gak berani saya udah malu cukup cukup cukup